Intro Ya saudara senang sekali saya Faridah Malia bisa kembali hadir ke depan Anda dalam program Sapa Jateng Tentunya dengan tema-tema yang sedang jadi sorotan publik dalam pekan ini Dan tema kita kali ini adalah Otak Atik Politik di Kandang Banteng Bersama dengan kita adalah narasumber istimewa kami yaitu Beliau adalah Ketua DKPP dan beliau adalah Ketua Bawaslu pada tahun 2008-2009-2011 Selain itu beliau juga pengamat politik Dan langsung aja kita berbincang dengan beliau Apa kabar nih Pak NHS? Alhamdulillah Alhamdulillah fresh nih kalau saya lihat itu Semangatnya luar biasa di tengah kesibukan menyempatkan waktu untuk berginjan dengan kami ya Pak ya Pokoknya apa yang bisa aku lakukan Dibagikan Dibangsa dan negara Amin Pak NHS ini yang mau saya tanyakan Ini kan terkait dengan tadi yang sempat kita lihat tayangannya Bahwa Pak Presiden sebelumnya mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye Presiden boleh memihak Nah kemudian beberapa waktu berikutnya juga sudah diklarifikasi juga dengan Pak Presiden bahwa itu adalah pasalnya dan sesuai dengan ketentuan dan lain-lain Kalau menurut Pak NHS sendiri dengan kode pose dua jari yang waktu di salah tiga itu kan viral juga dari dalam mobil Tanggapan sebagai yang dulu pernah menjadi ketua bawah selu pada tahun 2008 bagaimana ini? Kalau mau dikejar Tentang apakah itu melanggar atau tidak Memang betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu Tetapi beliau lupa bahwa ada satu yang tidak disebutnya Ialah TAP MPR nomor 6 MPR tahun 2001 gitu ya Tentang etika kehidupan bernegara Ya kira-kira gitu ya Itu memang menandaskan bahwa Presiden dan para penyelenggara negara lainnya Punya hak Itu terikat dengan etika yang sudah dirumuskan Nah TAP MPR itu adalah lima dari sekian TAP MPR yang bertahan Yang tidak dihapus Kan waktu amendemen 1, 2, 3 gitu ya Itu kan ada keharusan untuk menjadikan TAP MPR menjadi undang-undang Ada yang begitu Ada yang dihapus Ada yang masih dipertahankan Nah yang dipertahankan itu satu diantara yang ini Tentang etika kehidupan berbangsa Dan itu mengikat kepada semua penyelenggara negara Penyelenggara negara itu adalah ya Presiden Semua yang bertugas untuk menyelenggarakan negara Dan mereka digaji oleh keuangan negara Sumber keuangan negara Kalau tidak APBN, APBD dan atau keduanya Nah mereka terikat dengan itu dan saya rasa itu penting juga Bukan penting, itu bisa jadi turunan dari semua undang-undang Artinya undang-undangnya aja bisa Apalagi jelas sumber pokoknya gitu Nah bahwa bagaimana penegakannya Kalau menurut saya gini Mbak Bahwa kita itu Dalam berbangsa dan negara itu tidak semata karena hukum Hukum kan yang buat siapa juga Kalau yang membuat siapa Tentu saja ada kepentingan di situ Tidak semua undang-undang itu bebas nilai Dari pengertian kehendak Terselubung dari mereka yang membentuknya Walaupun tentu saja Sebagai warna kera kita Itu terikat dengan undang-undang Tapi di atas undang-undang yang jauh lebih penting lagi adalah Tata cara kita dalam berkehadapan bangsa Lebih ke etikanya Etika itu yang maksud Dan etika ini Membimbing kita Warren Buffett itu ketua MA pada tahun-tahun awal abad ke-20 ini Mengatakan bahwa hukum itu ibarat mengapung di tengah samudera etika Jadi kalau ini adalah etika Kapalnya itu adalah hukum Jadi anda bayangkan semua air dan seluruh isinya itu adalah etika Dan memang itu masuk akal karena Tidak mungkin kita akan Menjalankan kehidupan yang normal Wajar di masyarakat Di urusan pemerintahan Kebangsaan dan penegaraan Tanpa kita dilanasi oleh etika Kalau semata hanya karena hukum Yang kedua Presiden adalah jabatan yang paling tinggi Patutlah kita kepada Beliau mengharapkan tentang sulit teladan Karena beliau adalah tokoh rujukan Tokoh yang bisa memengaruhi semua orang Kalau ibarat itu Pak Udang Kalau beliau bicara sudah tidak memberi inspirasi Saya tidak mengatakan melanggar atau tidak Kalau dari sehukum Menurut saya kita akan kehilangan begitu banyak banduan Dalam cara kita berbangsa dan penegara Itu kehilangannya bukan soal antara Apakah antara keluarga dengan tidak keluarga Ini adalah pertaruhan bangsa Yang jauh lebih besar ketimbang urusan keluarga Nah saya melihat soal ini adalah Dari seetika itu Kita akan sedih banget kehilangan panutan Karena tokoh Sekalas Presiden itu adalah memandu Memandu Wajar Kalau kita berharap Berlebih kepada beliau Oleh karena Karena kita memilih beliau Kita menunjuk beliau sebagai Presiden Harusnya memberikan contoh Takutnya yang terjadi di media sosial itu Pak NHS Begitu dengan Pak Jokowi Dengan pose dua jarinya Kemudian Netralitas ASN ini jadi Agak Tanda kutip goyah ya Mereka kadang Bisi-bisinya lu Presiden aja boleh kasih kulit tangan Gitu kan Mereka berpikirnya seperti Itu dia Itu dia yang saya mau sebut bahwa Lah Presiden aja begitu Nah Apa urusan saya Orasa itu kan cuma anak buah Dari sekian anak buah yang lain Dan boleh dong saya melakukan hal sama Itu rusak jadinya nanti kita Karena makanya Pemilu kan Permainan ini Permainan Ada aturan main Kalau satu diantaranya Yang tidak fair Lah kan bisa protes Dan protes itu yang membuat Memberi efek yang Menurut saya tidak baik Dan Semua Yang mempertemukan antara Pemain dengan pemain yang lain Kena aturan Harus ada wasit gitu ya Harus ada wasit Pasti Saya rasa itu Harus dikoreksi Dan kenapa sih Kalau beliau tidak netral Kan lebih baik Gitu ya Tahua nanti Yang jadi siapa itu Berarti beliau lebih Menjadi suri toladan Netral tidak harus menunjukkan Kode Kode apapun Memihak apapun Meskipun kita tahu Putra Pak Presiden ini Ikut dalam kompetisi Kenapa orang berharap netral Kepada beliau ya Karena Punya harapan Beliau jadi bersih berapa Derajat Berapa tingkat Elektabilitas Kan tinggi Kalau teori dari Touch Or rapid course Ada Besarnya Harapan Akan berbanding lurus Dengan Kemungkinan besarnya Kekecewaan Kalau masyarakat hari ini Kecewa Sama beliau Karena harapannya Sebanding Ekspektasinya Makin tinggi ekspektasi Makin tinggi potensi Untuk kecewa Kalau hari ini orang kecewa Ya karena harapan mereka Terlalu tinggi Tinggi Oke menarik sekali Kita akan bahas Lagi usai jeda pariwara Berikut ini Ya terima kasih saudara Masih bersama kami Dalam Sapa Jateng Dengan tema kita kali ini Yaitu Otak Atik Politik di Kandang Banteng Bersama dengan kami Beliau adalah Bapak NHS Pak NHS tadi sudah disampaikan Bahwa Presiden Selat pimpinan tertinggi Adalah harus memberikan Contoh yang baik Maksudnya Kalau mau berpihak Gak usah terlalu ditunjukkan Seperti itu kan Meskipun kuterannya Juga ikut dalam kompetisi Yang mau saya tanyakan Ini kan lagi rame Di medsos Terkait dengan Pak Jokowi Yang sering Berkunjung ke Jawa Tengah Kemudian kunjungan kerjanya Ini Yang viral Ini yang dikait-kaitkan Dengan beriringan Dengan Pak Ganja Kok kebetulan Iya Kebetulan Atau kebetulan Atau tidak kebetulan Nah itu kita gak tahu Tapi dari staff ke Presiden Sudah menyampaikan bahwa Jadwal Presiden itu Tidak bisa dibikin Sakdek-saknyet Sudah jauh-jauh Hari Sudah di Kemudian kunjungan Pak Jokowi Waktu di Melihat jalan rusak Di Jawa Tengah Kemudian menyampaikan Bahwa jalan ini Rusak berulang kali Sudah diperbaiki Seperti ini Apakah itu merupakan Suatu Sentilan Untuk Pak Ganjarat Atau bagaimana Kalau menurut Pak NHA sendiri Kalau lihat dari Ketentuan Prosedur Dan apa yang tadi Dari sempatkan Olajur bicara Istana Ya memang Tidak ada yang salah Kan selalu Pejabat itu Berada di balik Aturan Sedangkan aturan Sendiri itu Jadi tidak bermakna Di tangan Para pejabat Yang Kurang Dalam Menjalankan Etika Berpolitik Berpemerintahan Yaitulah Kemudian Pernyataan-pernyataan Seperti itu Tapi cita rasa Perasaan Sense Apa Of crisis Itu kan Tidak bisa dibaca Tidak ada Di dalam Teks Soal Kunjungan Presiden Yang Bertubi-tubi Gitu ya Bahkan Rokso lah Di Jawa Tengah Dan sekitar D-nya juga Ya kan itu Kunjungan kerja Dibiayu oleh negara Pakai fasilitas negara Satu pesawat Ya Itu kan mahal Sekali terbang itu Berapa Itu kan Yang jelas Tidak kecil Gitu Kan bikin Banyak saja Kalau menurut saya Jawa Tengah itu Fine-fine aja Bahwa ada Yang namanya Jalan Dan seterusnya Kan beliau juga Sudah tahu Gitu ya Dan penyelesaiannya Kan tidak bisa Satu pihak Harus banyak pihak Tapi kita berterima kasih Juga dengan Beliau Yang itu Wala kita Kalau menurut jalan itu ya Ya akhirnya beres Tapi Kalau dikaitkan dengan Dimensi elektoral Agak masuk akal juga Karena Lebih sering Kalau paslon nomor Nulutiga Kesini Kok kebetulan Pas ada disitu Iya Kenapa Enggak paslon Nol dua aja Yang turun Sehingga lebih fine Gitu ya Tapi kok Yang Belionya Padahal beliau kan Bukan pasat peminu Kan Beliau harus menjadi Pahalutan kita Harapan kita Nah Saya rasa Jawa Tengah itu Kita tahu Itu juga Baik lah Artinya Enggak ada faktor-faktor Yang begitu mendesak Yang memerlukan Residen langsung Yang harus turun tangan Itu enggak Saya sih berharap Proporsional saja Gitu ya Sama Tengah ini Memang Saya akui Hasil pekerjaan Para pendahulu Itu memang bagus Tidak ada sesuatu Yang tiba-tiba meledak Kecuali beberapa hal Yang berkaitan dengan Bencana alam Gitu ya Tapi secara umum Di sektor-sektor Pemerintahan Kunjungan kerja Apalagi dengan Kaliber presiden Ya limpahkan saja Kepada PLH Ya Kepada Kepati walaikota Gitu ya Pemangku daerah Masih-masih PLH semua kan Appointed official Semua gitu Jadi malah Saya berharap Daerah-daerah tertentu ya Seperti Papua Yang masih memerlukan Perhatian spesifik Apalagi untuk Kaliber presiden Presiden menurut saya Jauh lebih baik Lebih konsennya Di sana aja dulu Gitu ya Pak NHS Tugas presiden itu kan Tidak teknis Ya Dia tinggal Telepon Sekarang sudah Begitu banyak Instrumen Ada zoom Dan seterusnya Tapi khusus Papua Tidak cukup juga Frekuensi untuk datangnya Dan saya rasa Baik Jika presiden Lebih memberutaskan Seperti Papua misalnya Berarti daerah di luar Jawa Berarti hal ini Tidak ada kaitannya Dengan yang rame Dibicarakan di media sosial Baik di X Maupun di Facebook Maupun di TikTok Yang lagi rame Manuver Pak Jokowi Di kandang banteng Ini berarti enggak Saya Sebagian diantaranya Kok meyakini Ada motif Seperti itu Apakah Salah Enggak Enggak Ini sekali lagi Kalau alasannya Kampanye Enggak kampanye Kan katanya Enggak ada masalah Kan sama aja Ketika kalimatnya Disusun menjadi Loh Soal cita rasa Enggak bisa juga Karena itu Wilayah-wilayah Di dalam Hati orang Yang belum tentu Sama Tetapi kan ada Titik-titik Umum Universalitas Yang tidak bisa juga Diabaikan sama sekali Gitu Kalau Unjungan Ke Jawa Tengah Presiden Pucuk tertinggi Dalam waktu Dengan tingkat frekuensi Yang tinggi Ini kan pertanyaan juga Di Jawa Tengah Bagi-bagi sertifikat juga Kemudian Cek jalan rusak Itu semua bisa dibikin Kalau dibilang bahwa Itu kan sudah Diagendakan Penyerahan sertifikat Menurut saya Kepala Kenuran juga Boleh kok Enggak harus Level itu Kan mahal juga Tapi buat saya Kalau ada Pihak lain Yang menyatakan Bahwa Itu kok Kebetulan berbarengan Dengan Kampanye paslon lain Gitu ya Saya rasa itu Enggak bisa juga Disalahkan Gitu Kan Sesuatu itu kan Tergantung pada Pertama-tama Standar yang sudah ada Lalu tiba-tiba Ada case Gitu ya Lalu jarak Antara case Dengan Apa Normal tadi Beriringan Jumplang gitu Gap Nah itu masalah Gitu Misalnya Misalnya Seorang Kepala Desa Ya Kepala Desa ini Datang ke Dusun tertentu Begitu tinggi Padahal disitu Gak ada masalah apa-apa Ketahuan belakangan Bahwa ada sesuatu Gitu ya Ada kepentingan Di dalamnya Sampai aja begitu kan Jadi menurut saya Ya Jawa Tengah itu Baik-baik Gitu ya Dan pembangunan Berhasil Maksud Pak NHS Mungkin Pak Presiden Bisa lebih fokus Keluar Jawa Gitu Yang lebih memerlukan Yang lebih memerlukan Saya sebut tadi Soal Papua Papua itu Penting Untuk dilanjutkan Dialog Bukankah itu Nawacita beliau Menyebut soal dialog Ya Antar pihak yang masih Hari ini Belum tuntas-tuntas amat Karena itu adalah Soal separatisme Ya terkait dengan soal itu Itu lebih prioritas Saya setuju Kalau Beliau Meninggikan frekuensi Dialog Dengan masyarakat Papua Lah kalau dialog Dengan masyarakat Jawa Tengah Bukan tak berarti Penting Bukan gak penting Tapi menurut saya Masyarakat Jawa Tengah ini Standarnya udah lebih baik Sekali lagi dalam hal-hal Hubungan antar masyarakat Dan semacam Antar masyarakat dengan negara Ibaratnya sudah tertata Kalau teman-teman di Papua kan hubungan antara masyarakat dan masyarakat juga Sebagian ada masalah Masih ada masalah Hubungan antara masyarakat dengan negara juga Masalah Karena itulah mereka memberontak Itu ya karena ada masalah Itu saja yang diselesaikan Berarti fokusnya disitu berarti Itu lebih prioritas Berarti Adanya Adanya di media sosial yang rame Manuver Pak Jokowi Di Kandang Banteng Maupun Atas Atas Sangkaan itu Sangkaan itu Dan Taktik Pak Jokowi Yang tanda kutip Ibaratnya Menggembosi Suara PDP Di Kandang Banteng Jangan dijawab dulu Kita akan bahas Usai jeda pariwara berikut ini Terima kasih saudara anda masih bersama kami Dalam program Sapa Jateng Kita akan melanjutkan perbincangan Dengan arah sumber kita Pak NHS Terkait dengan Manuver Pak Jokowi Kandang Banteng Yang saat ini sedang Kunjungan kerjanya rutin Di Jawa Tengah Kemudian Adanya Informasi yang katanya Ini Pak Jokowi Ke Jawa Tengah itu Berarti Dikonotasikan Menggembosi suara PDIP Apalagi di tahun politik Yang menjelang-menjelang Sebentar lagi Juga mau pemilu Menurut Pak NHS Ini bagian Tiga Tiga level ya Level pertama Kungger Ya Orang mengatakan Kungger Tidak masalah Tugas presiden Itu antara ini Gitu juga Dan lain-lain Ya kan Yang kedua Bahwa Ini kebetulan Sedang ada Proses pemilu Yang tahapannya Kita tahu Makin ke sini nih Makin Makin kencang Tahapannya Teman teman-teman Dekatnya Hari Lalu yang ketiga Berkait dengan Kontestasi Antara Kebetulan Anaknya beliau Dengan Apa Rifalnya Pasal nomor Dulu tiga Itu ya Antara Nol dua Dan nol tiga Karena dulu Dunya sama-sama PDIP Jadi saya lihat Gini Mbak Subkultur Nasionalis Itu sekarang Pecah Menjadi dua Pertama Subkultur Jokowi Prabowo Gibran Di satu sisi Versus Subkultur Nasionalis Mekawati PDIP Ganjar Dan Mafud Di sana Ini sesungguhnya Kan Tidak Disangka Unpredictable Unpredictable Oleh kalangan PDIP Lima tahun Sepuluh tahun Lima puluh tahun Terakhir kan PDIP menang Walaupun di Bill Press Dulu pernah kalah Dengan SBI Dan Buat saya Saya membaca Bahwa Bahwa PDIP Gak siap Untuk melihat Keadaannya Begitu cepat berubah Dia berada Selama sepuluh tahun Terakhir Di zona nyaman Oh iya Kalau dunia kerja itu Dujurnya nyaman Dan Sok culture Menurut saya Menurut Pak NHS PDIP kira-kira bisa Hat-trick gak nih? Saya meragukan Kalau PIL-Light Saya rasa PDIP akan Dominant Di Jawa Tengah Ada pasti Secara nasional juga Tambahnya Masih akan begitu Tapi logika PIL-Light Akan berbeda Dengan Bill Press Karena Bill Press Lebih pada UV-nya itu Pada kesosokan Dan Disitulah Pertarungannya Nah saya kembali Ke soal apa yang Saya sebut tadi Bahwa Memang Zona nyaman ini Membuat Terlena Terlena Dan tidak siap Ya karena Basis materialnya Lagis relatif itu tersebar Secara merata SOT merata Di Jawa Tengah Tapi pada saat Bersamaan Di segmen tertentu Ada kehadiran Dalam rangka Mengusung Kepentingan Paslon Nomor 02 Dan itu Terjadi Apa yang Saya sebut sebagai Perselesihan Dalam konteks Perebutan Elektoral Pak NHS Kalau menurut Pak NHS Sendiri Ini yang disorot Netizen juga ya Pak Jokowi Makan bakso bersama Dengan Pak Prabowo Ini yang dipakai Ini kan juga Di pertunjukan Ke publik Kemudian Pak Jokowi Waktu Kemarin dengan AHY Itu kan memang Bagian dari Paslon TKN ya 02 Kemudian sebelum-sebelumnya Waktu Pak Jokowi Makan barem Dengan Pak Prabowo Ini kan mendapat Tanggapan juga Dari Paslon 01 Maupun Paslon 03 Kalau menurut Pak NHS Ini merupakan Gimik politik Atau memang Ini merupakan Sebuah taktik Banget Ya banget Itu gimiknya Dan Dia secara konsepsional Ingin Menyalankan Peran-peran Simbolis Dari apa yang Dilakukan itu Karena Tampaknya Jawa Tengah ini Jadi battleground Buat keduanya Terutama Walaupun suara Ini juga Naik Memperoleh Banyak poin juga Dari proses itu Nah karena itu Gimik tadi Ingin dipesankan Kepada halayak Terutama di Jawa Tengah Kami loh Dekat dan segala macam Keberpihakan lebih Main di situ Udah kelihatan ya Ya itu jelas Keberpihakan Tapi kan Karena hal yang sama Tidak dilakukan Kepada Anies Hal yang sama Tidak dilakukan Pada ganjar Pada ganjar kan enggak Kalau dilakukan Kepada keduanya Ya kita bilang Bahwa itu Netral Netral Tapi kalau Ditunjukkan Hanya kepada Orang-orang Dalam sekundan Itu kan Tidak bisa Kita tarik Satu simpulan Bahwa itu Netral Tidak bisa juga Dikatakan bahwa Itu pas kebetulan Dari sisi Selain Kimi Gestur Dari sisi Cita rasa Orang menangkap Makan bakso Itu simbolis Yang ingin dipesankan Gitu ya Ya kok sempatnya juga Jauh-jauh Ada isyarat yang terungkak Di situ Naik pesawat Kepersidenan Kok hanya makan bakso Gitu loh Kenapa Gak bisa diwakilkan oleh Bupati Magelang Misalnya Atau wali kota Magelang Costnya terlalu tinggi Menurut saya Berarti beliau Lebih sebagai tokoh bangsa Berarti tidak perlu memihak Meskipun nanti Tetap memiliki hak pilih Gitu kan Ya kalau sebagai pribadi Boleh Pak NHS ini kan Dari paslon 1 Maupun paslon 3 Dan netizen Ini melihat Seperti Keberpihakan Pak Presiden Akhirnya mereka Membuat gerakan Empat jari Empat jari Antara 01 dan 03 Atau Empat jari ini Diartikan dengan Dua dan dua Jadi Empat jari itu adalah Satu Paslon 01 Anis Anis Caimin Lalu paslon 03 Ditambahkan Jadi Empat Saya Itu ekspresi Masyarakat Dan Wajar Dalam gerakan sosial itu Ada namanya Resistance Social unrest Atau Social resistance Itu bagian dari Gerakan sosial Kalau dilakukan Ya itu Hak dia kan Hak mereka kan Kita mana tahu Pak NHS ada satu Yang mau saya tanyakan Tapi ada satu Soal Soal Loh Presiden di Amerika Juga enggak Presiden di Amerika Memang berkampanye Ya Baik Yang Tapi yang pasti Bahwa Berkampanye Atas perindah partai Tetapi Dia enggak segitu-gitu juga Kampanye Dengan model Seperti Seperti Disini Gitu Jadi Coba disaksikan Aja semuanya Pilpres di Amerika Tahun 2016 Saya ada di sana Enggak juga Enggak gitu juga Enggak semaksim ini Ini mereka Cita rasa Presiden itu Milih semua orang Pak NHS Ini yang Ditanyakan netizen Ini yang Beredar di netizen Di masyarakat Ini kadang banteng Antara PDI Dari PDI sendiri Kan Jarpanowo Maupun dengan Gibran Ini kan saling berebut Nah Betul Asik-asiknya mereka berebut Pas lon satu naik Ada kemungkinan enggak nih? Kalau lihat dari Rating survey Aku yakin Karena ternyata Hasil survey yang terakhir itu Di beberapa tempat 35 kabupaten kota itu Di Jawa Tengah nih? Di Jawa Tengah Naik gitu ya Seminggu yang lalu Saya membaca Survei Yang sampai hari Belum diberikasikan Dan hasilnya Agak mengakitkan Ternyata Seperti Darah-darah berbes Binggiran-binggiran Gitu ya Itu menaik Saya mau kasih contoh begini Ternyata 0-2 itu Punya basis yang kuat Di Rembang Ada tokoh Kan Keluarga Mbak Maimun ya Lalu Ke Pantura Jadi Pantura itu kan Ada dua itu Pantura sebelah timur Dan Pantura Kesebelah barat Ternyata Ada Bupati Tegak Itu 0-2 0-1 0-1 Itu tadi Lalu ke selatan Juga ada Gitu ya Lalu tokoh-tokoh Di sekitar Pensiunan Di Penyumas Itu Lalu di Temanggung GPK kan Kuat Gerakan Pemuda Kabah Lalu disitu ada Gus Yusup Junjungan Semua orang Terutama Warga Nakhdin Pondok Pesantren Kuat Jadi udah mulai ini Ya ternyata kuat Gitu Jadi kalau Mbak Amer bilang bahwa disitu ada muncul Iya Jadi Dua gajah bertarung Melandu di tengah-tengah Muncul Bukan mana mati Oke Pak NHS Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Karena emang politik ini begitu dinamis Dan bergeraknya begitu cepat Tapi Karena durasi ini tidak Tidak mungkin kan Kita akan Berjumpa lagi mungkin di episode-episode berikutnya Kita berharap Pemirsa sekalian Jangan lupa 14 Februari Tunjukkan rasa cintamu Di bilik suara Dengan Jangan lupa Tetap Celup tinta Tujukan cinta Dengan celup tinta Terima kasih Pak NHS atas waktunya Dan saudara Demikian tadi perbincangan kami Dalam program Sapa Jateng Sevarida Malia Mewakili kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Kompas TV Independent Terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya